hai lulu Hai bismillahirrohmanirrohim Hai hukum maca bismillahirrohmanirrohim te ayalin lima suji anu wajib seperti maca bismillahirrohmanirrohim bina nalika shalat Hai maka hukum maca bismillah natewa menurut pendapat iman shati'i sebab bismillah cek iman shatai ima termasuk ayat ina surat alfa iha jireta dua hukum maca bismillah te ayat anu haram seperti badai zina maling mabok judi pengacah adalah nama bismillah Hai hati lu hukum maca bismillah te ayat anu makruh seperti rek medamal pamakruhan Hai mana Hai muang anu bau-bau tadi teh zengkol beteri bawang ngerokok makruh kan ngerokok teh Hai kaupat ayah anu sunat seperti rek medamal pasunatan niwak sunat mandi jumat gitu kan pulih rek asuk ke masjid kalimah ayah anu mubah seperti balai tuang atau ngale tapi numubah bisa jadi ganjaran namun diniatan tuang nanti supaya syariat tuang nanti kuat ibadah kuat kuasa lu nanti kuat kuasa termasuk urat Pak ngopi ya semangat ngos teh gitu kan jimkofi mah gitu harus Hai jadi ibadah kaitan-kaitan artes uratah mandi berbersih supaya segera ibadah shalat itu jadi ibadah walaupun mandi kita dinau ponang nubah setunya terkecuali mandi wajibnya mandi judul bertamanya oke lah kalau manernya kejendung mas karawin harusnya kalau tidak mimpi menurut saya orang ini akan kawin tapi ngerasa anikmat nanya mimpi harusnya harusnya terus cek tadi Allah nurunkan kitabnya jumlahnya bersemahat harusnya gimana apanya 144 kitab kitab anu seratus opat makna-nak dikumpulkan dina Al-Qur'an anutilu puluh juz makna Al-Qur'an anutilu puluh juz makna-nak dikumpulkan dina surat Al-Fatihah anu tujuh ayat naun pangna makai tujuh ayat iqmana agen Allah nyiptakan tujuh langit tujuh hari tujuh bumi Hai makan cepat itu naun ayat tujuh teman-teman namun ujom mula-mula jadi apa ya tangannya harusnya Hai makna patiah anu tujuh ayat cek imam syafi'i itepan bismillah termasuk ayatnya atas dina maca bismillah bitarikin itu madhabsan esma bismillah lain ayat tapi ayatnya dina anam ta'aleihin padahal tawa kop cek imam syafi'i makcik imam san esma ayat sami imam san eski nyebatkan pati hati tujuh ayat ngan bismillah terdiraikan ayat ngan palbahan amta alaihin eta ayat hari tujuh imam syafi'i mak palbahan amta alaihi maksanes ayat eta mawakok eren bismillah direkan naun ayat kurang mamadat imam naun syafi'i kartos pahamnya tuluy timbo pertarosan ku naon ba dinalapad bismillah kancet tadi awal ngupakan makna kuranteh maknateh kitabteh dina surat al-fatih anu tujuh makna patiah anu tujuh ayat dikumpulkan dinalapad bismillahirrahmanirrahim Allah makna bismillahirrahmanirrahim makna nateh dikumpulkan dina naun ba nalapad bismillahirrahmanirrahim nah karik nyebut bi gitu dikana makna wabiyakunu mayakunu kartos nakia cek Allah ku kami ayana perkara ku kami urna perkara ku kami bakal ayana perkara jadi nyebut bi genyes tauhid tanteh jadi nyebut bi genyes tauhid tanteh urang tinggi senyakan kenkir kuduna dina htteh abdi hirup ku Allah bakal mawad ku Allah dirizkihan ku Allah diusik digerakkan dicicinkan ku Allah nyebut bi genyes tauhid tanteh kuduna dina mertepa manis kuduna kuduna katika nyebut binteng nah mati kunya katika nyebut bi kuduna nyebut kuduna dan dina hati kuduna ketika nyebut binteng nahyakinkan ku Allah ayakana perkara ku Allah bakal umana perkara dirizkihan dihirup ke jendima aftin ku Allah orang ke Jadi dina ht penting nye tak jadi batin titiknya seberhiji isyarah kanan wajib ditekan bahwa Allah hiji sifatna hiji damana hiji sifatna hiji damana contoh urangnya makhluk bisa disebut hiji dengan hijina Allah lain sepertikan hijina makhluk beda kan Allah tadi cek tadi seberhiji hiji datna hiji sifatna hiji dengan hijina Allah lain seperti hijina orang contoh cek tadi dinanawan curug ya curug seberhiji ya curug disebutkan hiji karena gabungan tina anu sanes mana gabungannya dinan curug ayah kuku ayah kulit ayah tulang ayah daging ayah getih ayah urat karena disebutkan hijina orang hiji curug pahamnya wani tergulang menyebutkan hiji curug kuku hungkul misalnya gular goler sanes tului daging hungkul hiji curug sanes tulang hungkul urat hungkul getih hungkul sanes bisa disebutkan hiji curug tepeda menanggagabung kentina kuku kulit tulang daging urat karena disebutkan hijina hiji curug tului ya curug disebutkan naon hiji peda sebahagian tina anu sejen tina jajangkung jari manis cingir jempol jadi curug disebutkan hiji sebahagian tina anu sejen tina jempol jajangkung jari manis jadi hiji na curug bisa gabungan tina anu sejen paham te bisa sebahagian tina anu sejen tina naon tina ramu anu sejen gitu paham te jadi hiji na curug bisa dibagi duanya hiji curug disebutkan seperti hiji hiji mananggagabungkan tina anu sejen sejen sekaranya disebutkan hiji naon curug kan dua curug disebutkan hiji sebahagian tina anu sejen tina jajang jari manis cingir jempol sekaranya disebutkan hiji naon curug hiji curug maksud nama artes jadi bisa di sini kaget kaget Allah te hiji wujina Allah te mulat agak bukan seperti manuk lain kade ulah lekar kade nya jadi ulah di te kaget Allah disarupakan jeng bentuk makhluk bentuk orang gitu sebab kukur pokoknya Allah te beda ujeng sah jeng makhluk ujeng orang contohnya tuh jauh-jauhnya ci anu ngada mal iya bolu akur te jeng nunya muntel kan cacak di makhluk ada te jeng makhluk sari ateng gitu kan bau te atau kopi naon akur jeng nunya muntel bakal muntel akur kan ngadak kan nyarekan itu cacak jeng nang sah menyebutkan orang pasti Allah te beda aja orang pendapat pendapat ngobrol Allah te disarup pake jeng bakluk Allah te berbentuk jel makasih kong maha kong padal adek pate kadaan etat yang ngikut gitu harta set aja dibahas tahu hidulanya supaya berpaham kena pikir kaya enak seng harta tului bak bak titik dihandap nyat dilur dihandap dihandap sabab nga isyarahan bahwa Allah cinta kajal ma'nut wadok kan nutawadoma dihandap gitu nutawadoma dihand dihandap sabab gara gara-gara ayak si pati ulang takabur iblis dilanat gitu kita iblis dibandingkan iman jeng elmuna jeng urang jauh luhur kena iman iblis luhur kena elmuna iblis bahkan jadi guru malaikat iblis kita awalnya bahwala ngara ajajil iblis disuruh gak bahkan iblis nankulantaran diparentah ku Allah kita sujud ngah hormat kan nabi adam kare lain sujud seperti ruku kaya minasolat tawa ruku sujud ngah hormat sujud ngah hormat kan cihung gitu ngah hormat kan orang temenang ngah hormat sujud bahkan komor dicium sampai anak temenang haram soksan ajan ulama temenang sama lukma tak menang sujud maka Allah mpun jadi ngah hormat jel mpun berlebihan jendor kak jadi haram bahkan bisa jadi murtan sami saran sujud kemah luk maka kalau orang ngah hormat batur cukup kaya kaya tanati ngarung kuken jadi ulang malu di patasan ruku lalu kaya kaya ngah hormat kaya kaya pula kaya 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 padahal tadi maka kaya tinggi burung malah ikat ribuan tahun namun bila diciptakan ibis ke saya gitu saya diciptakan alam dunia tapi kulantaran sombong di laknat di laknatnya di pika bendu dicap gitu dibenci ku Allah bahkan langgan di naraka gengsi iblisnya ku disujudkan Nabi Adam gitu jadi dorakannya si iblisnya ku pernah terturut perintah Allah gitu Hai artes deh Hai jadi jelamaknya bisa-bisa jelamak wajib orang teh kiai besar ulama kwasoleh tapi terkadang bisa ruksa kaki ayana kaulamahana bahkan kalau dicaput hidayah topiknya emun lagi bahkan dikuma dicaput kamu dinahatnya ayah sombong itu Wah kurang asal panggagana ya orang pangpintar orang pangbisana bisa gamba kalau dicaput bahkan di hadis lebih selalu ini kita langka ayah wali turun gunung turun gunung ke maksudnya Rekmi lari ya tuangun betulnya tukang bikir di gunungnya teseorang anu wirid anu ya ibadah Hai dulu ayah preman anu areksilaturohim kawali etak mentadoa maksudnya mah ah orang ngayang bersih kawali Hai kabar nganu walina turun gunung pa amplok dimana di jalan Hai kalau lesan jalan ati jalan satapak itu kanya Egalan terang-galan jadi lamun penjalan satapak nomoran kamu menunggu ngelehan mah bakal tak aduh gitu kan nasa ukur sa orang-orang gitu batiku doa ya nunaon ngelihankan kagigir aja ntingkasolokan ngelihankan namun di jalanan nanya di sawah emang Hai hari si ulama ia merasa orang mulia orang ahli ibadah hebat hari si preman ia noreknon norektobat ngerasaken hina aduh Hai hari tanggal penakjen pangeresak gituin seorang ngelehan buru-buru pas lewat di jalan nanti buru-buru kagigir bali sasalaman eh si wali yuk sombong waktu tunduk ke orang sasalaman main anak dibawah orang derajatnya akhirnya kumaha Allah benci dibalikin ku Allah kau pek hidayah nanu wali dibikin kaita preman anu rektobat tukang bobok tukang tarot tadi nanti lu si preman dibalikin kesahak kawali jadi wali tukang masyiat enam si preman jadi tukang ibadah gara-gara naon sih karena sombong jenerandahkin etasa si preman eh si preman merasa hina tapi kalau dimuliakan gitu kartu jadi jalan mama kayak mulia maku merasa hina dihadapan Allah bahkan di makhluk Allah anu dimuliakan ku Allah Hai harapnya mata kadang Allah resep maksiat Allah lebih cepat aja lemak daripada tukang ibadah tapi ujung merasa pang hebatnya pang bener-bener pang ahli ibadahnya Hai artes ngelembar arti orang Angus waktu orang maksiat itu hati bersih kalakuan perbaiki tingkat ke ibadah-ibadah-ibadah lu ya deh Hai jadi pulang naon sombong jadi bak titik hijidihan nanti isarah kena naon cing orang kudu tawadok Hai pahamnya kudu tawadok anda pasur tapi tawadok na dina waktu naik Hai jadi ulah tawadok lain dina waktu naik tetap Hai kumahari tawadok dina waktu naiknya waktu orang tenag yang kolot minum bapak tenag jen buru tawadok ada pasur apalagi kersujur ke Allah gue sama pasti kudu tisah Hai manaya kurang kudu takabur tapi dina waktu naik ketika ayah batur misalnya Hai nah hina Islam atau nanti ngahina burung ngahina kitab suci Al-Quran ngahina para nabi maka keluar konek kata kaburan orang maksudnya Tio ngonsiap nah hina Qur'an wakina agama orang satu nah Olai maen orang tu bisa nanya masuk tak adek kuratur akma padahal ada tulisian orang orang juga Nusombongnya hanya tapi dengan catatan ayat tujuan Nanti sabab bahan nonton agama wakina Kur'ani Tawa Rasul bakal ngahina Allah Hai tawadok orang Pak Mudut Sombong ilmu bahkan jadi kurang kembungkan agak-agakan orang namun dina waktu karena kalau Allah mau dibenci gak haya kita kabur namun dina waktu ketika batun agama, ngahina Quran, ngahina Rasul bahkan ngahina Allah disama orang mawat lagi ngabela karena ngabela langsung ngahina Rasul langsung ditembak ngahina Rasul dibunuh tapi dibunuh tapi jadi harum mayat benar-benar cinta ke Rasul jadi hatinya di dina sahab kita kurang-kurang ngabela ngahada sampai siapa enak gitu siapa enak siapa enak siapa enak biasa-biasa sama pun enak paling inkar siapa aduh orang kehel kasih itu tapi orang kewani enggak gelutan tapi HP minima ayah ini tapi mesti abis ayah ngelawan tapi kemampu benar-benar benar karekba 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 bismillah kalawan nyebat jendenan Allah jadi orang macam bismillah seolah-olah orang nyebut namina gitu padukuruni adukurukun gitu kan cik Allah eling aranjen kabeh kakami maka kami bakal mika eling karanjen dalam arti lama orang yang dicintai kwa Allah yang dipika eling kwa Allah maka orang kudu eling kesana Allah jadi lama yang kasih sayang Allah orangnya kudu seling nyebut namina gitu dan kontak batin contoh orang keringet kakabogo namun nuboganya dulu ditelepon kakabogo aku keringetan dikakul entah gitu ayah kontak batin di mahluk elin apalagi ya maka Allah kurang dikir ke Allah kurang dikir ke Allah ke Allah bakal selalu kurang diinget ke Allah tapi sering dikir paham tak bismillah nyebat jendenan Allah ci dari Allah te dat atanapi sifat atanapi asma Allah te nami ngaran atanapi dat 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 berbentuk dikir 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 korek dat korek gelas dat gelas harus ya korek dat sifat nanow berum paham te ya korek dat sifat anabur apos apos yote mantote nanon dat sifatana beri letak itu artes aridate datna Allah arisipate sifatna Allah ngancik dina dat gitu artes aridate orang jenis orang jasad orang tas sifatna nanon oh iya mas iya mas sifatna oso balim itu sifat artes dat nama orang sifatna nama diluar dat anung ancik dina dat etan awan sifat artes ari Allah te nami Allah te lapan Allah te etate nami sifat ya etate sifat atan apid Allah berhati naon sifatnya Allah te si sifat naon sabab sabab dat anu dinamian ku Allah kartos jadi cek alih tau hidma orang menta ka Allah te can bertawih tapi orang kuduk menta ka dat anu dinamian ku Allah harus te auram menta ka Allah we talam menta ka Allah anak 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 sifat tan bertawih tapi kuruk menta kadat anu dinamian ku Allah kartos te berhenti diur jadi si orang te inti nana te menta kadat na tanah pimenta kena sifat na sifat na apakah kadat na itu kan dat bensin bensin itu sifat nana berem si orang menta kaberem na menta kena dat na kan dat kena dat kena matak bahasa nage abdi nyuhunkan pertulungan kak dat anu dinamian ku Allah ya Allah manami kartos dah bayi supaya lu yakin orang kena keyakinan si kari orang butuh tenang jeng bungah na atau butuh duit tenang jeng bungah na tapi hati letik jeng duit na so aku sabab na orang butuh jeng duit sabab kebiasaan lu bawa tenang jeng bungah padahal etatnya kadang bisa jadi salah sabab kira orang jadi bogata tagenan bahwa duit yang matak nang jeng matak nabung 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 padahal an matak nang nabung 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 lain duit Allah dan lo aja lemak duit tapi hidup nabung tenang siang paling nantaya beres toran itu iya padahal abung enggak ngomong nabung awak nageri duit nanti berapa di pakai berobat ayah jala mati terbuka duit tapi hidup nanti setibla jam 8 neng sari gitu nabung 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 duit jam 12 bisa sari ngitung pului jadi kadang Allah mere dunia tapi ketenangan dicabur ayat di Allah mere ketenangan tapi duit kedidikan dunia nabung hati tetap harapan orang mana tenang hati nabung hati nabung duit nabung ketika orang hayang duit ulah boga rasa bahwa numere tenang jeng bunga duit gak numere tenang jeng bunga malah duit sahak Allah Allah paham tak sempat etanya kayak tau hirna dibahas pahami kurangnya jadi intina dina tau dina yun hati cing yakin dina hati bahwa anu ngatur ngurus numere kabung numere kesedi Allah ini orang bakal wajud 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 ma'bud orang bakal sisi pakil akal pokok nama sada yana nabi di dina kiy ayuna abdi tapak damah Allah sari kata orang yang kabil hakikaten Allah digerak orang hati orang supaya ngaji gitu itu pertunuhan Allah nikmat luar biasa sebenarnya orang ngeriung di saat ayuna batur terbisa orang bisa gitu di saat batur terjempatkan orang nyepatkan kan ngeriung kilma kan ilmu menang gitu kan ngopi nyanger ya gitu kemana kebeti harus 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 usah aku ketika ayat hati nekat ayat ngaji itu kanya hati Allah aku jalan ngaji bisa nyahok Allah tetap kajabam Allah merek langsung ilmu gitu kajal lemah tapi orang mana istilah nanti lo bad dosa tetap kudu mencari ilmu nah gitu lo jalan jalan gara gara temboga ilmu tapi jika gagayaan gitu jika ngeboga ilmu akhirnya kan nyesatkan main anak sesatu nyesatkan kabatur gara gara teboga ilmu tapi gaya juga ngeboga nawan nyesatkan notat bahaya nyesatkan dikadinya lori tadi teg dina pikis nyesatkan dina pikis nanamah tadi kan dina wudunya ulangi wudu tegumaha angka cahika luhur barini niat kita kira kira tempat jadi nabu nabu segitir pentil seti hati anak anak pen gadol meskira kira ngusul kanan diusap penangan nge sampe 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 dimah dinam musab mastaka salit maskan walit nya jadi musab sirasa salir diluhur di gigir ditukangan ulang lor di batasan tempat jadi nan buk buk panjang di dia temen kisah 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 nyata dinam dina titihna panang anas sami sampe anas sami sampe 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 pratek naon sholat jir bacaan sholat calar rukun benar sujud benar ku'ti dana benar tahiyyat awan benar tahiyyat tahiyyat benar dina pertemuan anu salah genanya dina asaw nama kira bahkan dibahas dina nama lomboran dina sauk betunya bisa ngerasaken naon anuku batur biasa kan gitu ini maksudnya cuma ini sebelum orang denger kak batur lah kak rasaken lah dina kudiri orang nyari itu orang di tengah namun orang nyari di tengah berarti batur kejauh naon beda nyari gitu jadi sebelum menyakiti orang lain coba sakit dia lagi gitu jadi supaya terjadi orang nyakit ini nyakit ini batur gitu paham gak ya pak udah man paham